Halo semuanya, disini gue akan berbagi cara memproduksi musik singkat saja ya Yang pertama, equipment Peralatan yang lo butuhkan yaitu laptop Jika gak ada laptop lo, gunakan smartphone lo Setudah itu, download aplikasi Qubase atau FF Studio di Play Store Memang itu berbayar Tetapi investasi itu tidak akan merugikanmu Jika lo, lo niat untuk memproduksi musik Dan jika di laptop, lo bisa mendownload aplikasi DAW lainnya Gue gak mau merekomendasi Sebab rekomendasi itu sangat menyesakkan Apalagi tidak sesuai ekspetasi lo Banyak DAW gratis seperti LMS, Cakewalk, dan lain-lain Yang kedua, baca buku pedoman Pergi lo ke perpustakaan Perpustakaan umum itu gratis Baca aja buku-buku untuk membuat aransemen musik, komposisi musik, mixing Sekarang gue tanya ke lo Lo mau fokus kemana? Fokus ke komposisi? Komposing? Mixing? Aransemen? Atau bisnis musik? Gue serahkan ke lo Dan yang ketiga yaitu Belajar dari yang ahli Contohnya Lo sangat tertarik sama musik-musik EDM Lo bisa kunjungi channel-channel dari Martin Gerricks Keigo Alan Walker Kasemer Dan banyak lainnya Lo kunjungi channelnya Lo analisis musiknya Instrumentasi apa yang digunakan Bagaimana intronya Bullet-up-nya Break dan lain-lain Pasti musik itu memiliki ciri khas masing-masing Jadi gue pastikan Lo juga harus memiliki ciri khas Jangan kopas semua yang mereka gunakan Oke Selanjutnya yang keempat Pakai aturan 80 per 20 Maksudnya itu adalah 80% itu Lo lakuin untuk action Langsung melakukan Dan waktu 20 menit 20% itu Lo tonton tutorial Video tutorial Tetapi jangan Jangan lo tonton terus Sebab Memang kalau nonton video tutorial itu Lo seperti Orang yang produktif Tapi percaya Banyak peneliti mengatakan Dengan menonton video tutorial itu Hanya puas sementara Tetapi lo gak dapat apa-apa Jadi untuk memahaminya Lo langsung Contohnya Lo ingin Memahami bagaimana lead Yang digunakan oleh Martin Gerig Lo tonton video tutorialnya Jangan tonton sampai full Selinggi dengan Melakukannya Di DAW lo Dan itu akan Membantu lo Memahami Bagaimana komposisi Musik tersebut Dan yang kelima itu Mengajari orang lain Dengan mengajari orang lain Lo akan cepat paham Lo akan mengevaluasi Bagaimana Cara lo mengajari Bagaimana Progres lo selama ini Dan mengajari orang lain Juga membuat lo pinta Oke Dan yang keenam itu Ikuti komunitas Bisa komunitas di facebook Tontonnya Komunitas FF Studio Komunitas Produk Produser musik lainnya Ikuti saja di facebook Banyak sekali Di discord Dan mengikuti Komunitas juga Bisa menambah Wawasan lo Mengenai musik produksi Musik produksi Dan disitu juga Orang-orangnya ramah Dan membagikan Karya-karya mereka Lo bisa bertanya Dan menambah ilmu lo Dan yang terakhir Itu Ikuti kursus Ya Bagaimana Ini pun pasti Memberatkan Tetapi dengan Menginvestasikan uang Ke hal yang Baik Tidak akan rugi-rugi banget Dan cara terbaik Kursus Yaitu Pilihlah Di hari yang tepat Tentunya natal Pasti banyak Discon Dan Hal yang Krusial Yaitu Untuk memproduksi musik Bukalas Bukan hal Teknis saja Melainkan Mental Lo akan Dijudik Kesabaran Ketakunan Kedisiplinan Dan hal-hal lain Sebagainya Ya untuk itu Constance Saja Dan apa Tujuan lo Mempelajari ini Itu yang Harus ada Di jenak lo Oke Thank you Semoga Bukalas selamat menikmati